Oke rakan-rakan maksuswa Ketemu lagi dengan saya Mari saya Kolesendra Jadi disini pada sesi ini Kita akan Belajar bagaimana Caranya untuk bisa Mempersiapkan diri menghadapi Tes sertifikasi MOS Atau Microsoft Office Specialist Jadi kebetulan sudah saya buatkan Beberapa modul Untuk membantu kalian Dalam memahami Soal-soal tes Sertifikasi MOS Modulnya sudah saya Masukkan dengan LMS LMS kita Learning manggaman sistem kita Jadi disini Sudah saya sematkan Saya lampirkan Pertemuan sebelum ini Modul pembelajaran Microsoft Office Specialist Tinggal kalian klik saja Modulnya Nanti akan keluar seperti ini Cloud Note Preview File Karena bentuknya adalah bentuk RAR Nanti kalian harus mengextract File nya Kemudian setelah itu Nanti sudah ketemu gini Tinggal download saja Tinggal download saja Jadi bentuknya ini Bentuknya ini ya RAR ini ya Banyak saja ukurannya memang agak besar 391 MB Jadi saya syarankan rekan-rekan semuanya Untuk bisa mencari sambungan internet yang cukup cepat Download nya dan juga stabil Seperti itu Lanjut Kalau misalnya sudah kalian terdownload Nanti akan Luarnya seperti ini Bentuknya akan seperti ini Nanti kalian bentuknya RAR Habis itu di ekstrak Bentuknya seperti ini Ini ada eksternal file Skodek MS Excel 2010 Petunjuk Petunjuk Dan lihat dulu petunjuknya Ini memang yang saya sediakan adalah MOS Excel 2010 Sertifikasi MOS Excel 2010 Tapi pada prinsipnya mirip-mirip Bagian-bagiannya sama 10, 13 maupun 16 Seperti itu Tapi Kelihatannya untuk yang di darah majaya Yang disiapkan adalah Yang MOS Excel 2010 Seperti itu Kemudian Kalian baca dulu ya Petunjuknya Setelah itu Disini ada soal-soal Akreditasi ini juga Dalam untuk words Kalau misalnya kalian ingin Melihat-lihat gitu kan ya Membaca-baca Tapi yang pasti Yang perlu kalian jalankan Adalah yang MOS Excel 2010 Eksa ini Sebelumnya Sebelum kalian menjalankan ini Pastikan kalian sudah Menginstall Kodex Excel ini Tinggal kalian double klik saja Nekan keluar Nanti install dulu Supaya Playernya Jadi nanti Disini di dalam modul ini Ada video-video Untuk mengerjakan soal Nanti rekan-rekan semuanya Rekan-rekan semuanya Untuk bisa melihat File video tersebut Harus install Kodex ini dulu Gitu ya Oke Kalau misalnya sudah Di install Tidak saya install Gitu kan Terasa saya sudah punya Yang lebih baru Yaitu ya Exit aja Kayaknya ini ya Kalau misalnya sudah terinstall Teman-teman semuanya Nanti ini aja Klik aja Klik aja dua kali Di MS Excel Excel ini Ya Landing Kalau misalnya sudah selesai Dia akan tertampil seperti ini Oke Microsoft Excel 2010 Mungkin ini untuk 2010 Karena Dharma Jaya Memang untuk Certifikasinya Tahun 2010 Oke Kemudian setelah Kalian sudah Mendapatkan ini Masing-masing Ini tolong dibaca ya Rekan-rekan semuanya ya Try out this practice test To get a field of question On the MOS Excel And help you to prepare yourself On the actual Excel Jadi ada beberapa tips ya Kayakannya untuk Menggunakan Model ini Gitu kan ya Dan juga Pada saat Nanti Pada saat Membuat Mengikuti Rekan-rekan semua Mengikuti Sertifikasi Microsoft Excel 2010 Gitu kan ya Mulai dari Ini ya Beberapa tips ya Follow all instruction Provided in each question Completely and accurate Jadi pada saat Nanti kalian Sertifikasi Pastikan Rekan-rekan semuanya Itu Mengikuti Semua perintah Apa yang ditanyakan Oleh soal Jangan sampai Tidak mengikuti Apa yang diperintahkan Kalau kan Nanti takutnya Ya Tidak lulus Atau Diajak salah Gitu kan ya Kemudian Enter requested information As it's It's in the interaction But Blah-blah-blah-blah Nanti teman-teman semuanya Baca terlebih Ada beberapa hal ini Yang perlu kalian Pastikan Gitu kan ya Teresat Mengikuti Sertifikasi Nah Setelah itu Rekan-rekan semuanya Instruction ya Ini tadi Instruction Ya Instruction Kalian bisa Klik Objektif Nah Disini adalah Berbagai macam Topik-topik Yang akan Diujikan Di dalam Sertifikasi Excel 2010 Itu kan ya Mulai dari Managing worksheet Environment Creating Data Formatting Search and Worksheet Managing Worksheet And Workbooks Applying Formulas And Functions Presenting data Visually Sharing Worksheet Data With all the users And Analysing and Upgrade Data Masing-masing Apa namanya Masing-masing Objective Ini Ada Ada beberapa soal Ini kan ya Ada beberapa soal Ada 25 soal Oke Misalkan Kalian Pilih Salah satu Disini ya Kita akan Mulai Dulu Tiap Minggu Ini Pakai Mungkin Minggu Ini Saya ingin Rekan-rekan Semua Baca Managing And Trading Cell Data Traditor Dulu Ada Satu Ya Karena Disini Ada Ada Soalnya Gitu Kan Ini Ada Beberapa Soalnya Oke Misalkan Managing Managing Informal Sama Trading Cell Data Kita Klik Trading Cell Data Dulu Ada Beberapa Soal Juga Nanti Kalian Kalau Mau Ngerti Soal Ini Open Dokumen Aja Open Dokumen Nah Ini Keluar Ini Soalnya Disini Ini Soalnya Ini Lembar Kerjanya Sama Seperti Ini Yang Berikutnya Kita Open Lagi Ini Soalnya Seperti Nah Kalau Ingin Melihat Jawabannya Teman-teman Semuanya Keren Coba Jawab Dulu Gitu Kan Kalau Ingin Lihat Jawabannya Tiga Klik Answer Ini Ada Video Yang Apa Namanya Yang Akan Memberikan Jawabannya Seperti Bagaimana Caranya Untuk Bisa Menjawab Soal Yang 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 Diberikan Seperti Ini Soalnya Ini Jawaban Nomor Satu Tadi Jawaban Nomor Dua Ini Jawaban Nomor Dua Jadi Saya Minta Rekan-rekan Semuanya Untuk Memperhatikan Soalnya Coba Jawab Dulu Kemudian Lihat Rekaman Videonya Nanti Ada Banyak Sekali Soal Kalian Coba Coba Kalian Minat Kalian Belajari Nantinya Mudah-mudahan Rekan-rekan Semuanya Bisa Mengerjakan MOS Ini Dengan Baik Dan Bisa Juga Menyandang Gelar MOS Atau Mitrosop Specialist Yang Memberikan Potensi Tambah Kota Karya Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Tutorial Menggunakan Modul MOS Ini Kita Akan Berikutnya Kita Akan Coba Satu Per Satu Membahas Masing-masing Soal Masing-masing Kategori Soal Masing-masing Kategori Soal Karena Tapi Disini Saya Membutuhkan Ketua Sama Rekan Semuanya Untuk Bisa Mengerjakan Benar-benar Kesemua Soal Ini Nanti Kita Bicarakan Aturan Kelas Setelah Session Oke Thank you Sampai jumpa Lagi Midge Sampai jumpa Sampai jumpa Lagi Sampai jumpa Di Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.